Iya, oke. Mas Imam, kita setelah berapa bulan nggak ketemu gitu kan ya, lockdown, PSBB, new normal, seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan aku lihat di sosmednya kamu banyak banget activity yang kamu kerjakan gitu. Apa kabarnya sih kerja di era new normal atau di musim apa ya, bisa dibilang pandemi seperti ini, by the way? Oke, anyway ini gue melihat screen lo masih muter-muter, seorang di kepala gue, di pikiran gue masih muter-muter, dia maunya kayak gimana sebetulnya. Oke, ini salah satu masalah kita online atau virtual adalah di sinyal, apakah sudah better sinyalku? Insya Allah, masih muter-muter sih, tapi suara-suara lo gue bisa dengar dengan cukup lumayan baik. Kalau di IG aku sih, Mas Imamnya sudah kelihatan jelas satu screen kita, benar-benar nonton juga kelihatan oke ya. Yang penting, gue bisa dengar suara lo ya. Oke, benar-benar. Yang penting kita saling mendengar. Mas, btw, suara kamu juga agak kecil deh di aku, suaranya agak kecil. Sekarang gede gak? Agak jauh? Sebentar. Oh, sekarang gimana sekarang? Aman gak? Agak jauh, boleh digedein lagi mungkin, biar agak deket, biar lebih deket sama Mas Imam. Udah mentok. Udah mentok. Udah mentok. Apa gue pake, gue pake, apa gue matiin si bluetooth gue, pake sticker handphonenya kali ya? Boleh, kalau mau coba begitu. Kalau sekarang... Sebenernya aku denger... Suara masimamnya kecil deh aku, kecil gitu. Yaudah, apa-apa kita ambil ngobrol? Abang-abang. Wah, sudah banyak juga yang join. Masih kecil, kenapa ya? Di aku sih sudah poll juga sih, poll-munya. Kasihan amat sih, dikasih makan tuh suara. Oke. Anyway, sambil say hi, say hi deh, halo. Sekali lagi selamat malam. Welcome to Live IG Podcast Listen to Cime FM. Jadi malam hari ini, Mas Imam itu haggir sebagai narasumber waktu itu di podcast listen. Itu public speaker single man. Wah, Mas Imamnya. Oke. Nah, ini dia. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sih ya, Mas Imam. Sekarang kan sebagai public speaker yang sibuk. Tadi aku udah nanya nih di awal. Kalau aku lihat di postingan Mas Imam tuh masih banyak banget kerjaan yang ongoing gitu. Gimana situasi sebenarnya di lapangan bekerja sebagai broadcaster atau public speaker, tapi satu sisi lain juga harus ikuti protokol kesehatan. Oke. Semoga bisa dengar suara gue dengan cukup aman. Kalau tiba-tiba mungkin orang yang kecil, gue nggak tahu apalagi masalah jaman sekarang. Selain sinyal dan suara kecil. Oke. Oke. Sebetulnya sih kalau emang sekarang itu, ya Alhamdulillah kayaknya semua kehidupan, semua bisnis sudah mulai berjalan lagi ya. Walaupun masih merayap pelan-pelan. Tapi somehow memang kita emang mesti mulai untuk bergerak. Kalau enggak kita nggak hidup, tada putih ya. Ada momen di mana emang kita mesti berdamai dengan si corona ini, tapi tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan, menjaga diri, dan juga menjaga sekitarnya. Karena sekali lagi kan kembali ke diri kita sendiri kan, kalau kita juga di rumah aja emang nggak di lockdown pun, tapi kalau kita tetap badal sih. Ya karena-karena juga. Tapi memang di tiga bulan terakhir ini, tunggu dari bulan, sekarang tuh Desember, November, Oktober, memang sih sudah mulai kembali ada pekerjaan-pekerjaan yang somehow berhubungan dengan public speaking, tapi secara teknis memang berbeda, karena kebanyakan secara keutuan dilakukan. Karena kan secara bisnis pun, para institusi, kemudian juga para brand, ataupun produk-produk tertentu, mereka tetap sejualan kan untuk bisa hidup ya. Jadi salah satu cara yang terlalu kejualan ya bikin event, event yang zaman sekarang yang normal dan secara virtual gitu. Dan juga beberapa seperti perikahan, wedding, mau nggak mau, pada sempat kan banyak wedding yang tertunda pada saat, pada saat kita PSBB yang pertama, kemudian yang kedua sempat di Jakarta, Pak Anies sempat injek rem lagi. Jadi baik sekali wedding-wedding yang sebelumnya sudah tertunda, pada saat kemarin sempat dibuka, langsung pada summer schedule, pada masuk-masuk-masuk gitu loh. Jadi ya, jadi terkesan emang. Orang pada ngejar, mumpung belum di PSBB lagi gitu loh. Oke. Tapi sungguh menarik ya, karena kan bisa dibilang, ini tantangan terbesar khususnya buat kita yang bekerja di dunia entertainment. Dan Mas Imam juga sebelum lockdown, disebilang laris manis banget nih jobnya. Tapi setelah lockdown atau new normal PSBB ini, juga aku lihat masih laris manis gitu kan. Ada nggak sih maksudnya, apa namanya, kayak treatment khusus di era pandemi, khususnya di tengah virus kayak gini, dengan klien treatment kita dan kita treatment klien. Oh, oke. Kalau dibilang laris manis juga biasa aja sih. Kalau mungkin masih digunakan jasa gue, Alhamdulillah. Mungkin kadang-kadang penceritaan doang sih, penceritaan di social media, kadang-kadang emang gue habis kerja, gue posting. Tadi kan kalau gue posting kan, paling kalau yang gue banyak kerja, paling cuma seminggu sekali kan. Kayak gitu. Tapi kalau mungkin karena orang pada nge-mungkin pas liat, udah jadi, udah feednya, udah penuh gitu, kesana gue, oh dia kok itu banget ya banyak kerjaan ya. Kalau dianggap banyak kerjaan, Alhamdulillah, rejeki. Tapi kalau mau treatment sekarang sih ya, kita sama-samakan lagi mencoba survive ya, lagi mencoba untuk bareng-bareng, untuk bangkit lagi dari masa terpuluhnya pandemi ini. Jadi mau nggak mau kita mesti saling support. Dengan cara ya, salah satu cara yang dilakukan adalah, mungkin juga dilakukan juga oleh teman-teman talent lainnya, ataupun ya apapun juga, mau WO, mau IO ya, kita memberikan harga pandemi, ataupun diskon-diskon khusus lah. Jadi, mungkin kita tidak memberikan harga secara publish rate yang normal, tapi kita berikan, yaudah yang penting sekarang kita nafas dulu bareng-bareng, kita kerja dulu bareng-bareng, kita pendukung dulu bareng-bareng, yang penting sekarang kita gerak dulu deh, daripada diem-diem malah mati, mendingan kita coba untuk pelan-pelan gerak dengan cara ya saling membantu. Ya dari talent yang mungkin, ya itu dia, kita memotong harga banget. Oke, wow, berarti memang kita ngepilih-pilih harga ya, yang penting kita bisa berusaha semaksimal mungkin, buat mensyukuri job yang ada, gitu. Iya, iya, iya. Walaupun potong harga, juga somehow memang, karena kita juga mesti tahu bahwa kita juga mesti memaintain market-market kita kan ya. Iya, benar, benar. Kita potong-potong harga, yes, tapi jangan sampai drop-drop banget, malah jatuhin pasaran kita, gitu loh istilahnya. Yes, oke. Wah ini sudah ada beberapa... Istilahnya sama-sama menghargai ya, maksudnya kita menghargai membantu mereka, dan kalau in return, mereka juga menghargai kita juga, gitu loh. Iya, karena kan memang banyak yang bilang bahwa era pandemi atau di eranya lockdown, corona, COVID-19 ini, semua orang harus bisa melihat potensial yang ada, dan ya itu betul, paling menghargai juga ketika potensi atau kesempatan itu datang, gitu kan. Salah satunya juga satu kesempatan yang bisa malam hari ini live IG bareng Mas Imam. Ini, I feel so honored di tengah-tengah kesibukan Mas Imam bisa hadir malam hari ini. Karena waktu itu Mas Imam kan hadir sebagai narasumber dari episode 12 di public speaker single man. pasti insya Allah dibantuin lah. Kita saling, ya mudah-mudahan kalau dengan obrolan kita kan kita saling selaturahmi, berbagi informasi, kemudian mungkin oke, setelah hati, ya insya Allah, gitu loh. Iya. Oke. Nah, waktu di podcast, mungkin kan teman-teman belum pernah nyimak ya, waktu itu Mas Imam itu cerita sama kita, awalnya adalah seorang yang introvert. Makanya nih, malam hari ini kita punya satu topik atau pembahasan lebih bergegaan mana sih bicara di depan publik atau bicara di depan tambahkan hati. Karena kan Mas Imam ini masih single yang sangat tuh, bisa bilang high quality banget gitu. Mas, waktu di podcast kamu cerita kamu salah satu orang yang introvert malah anak rohis gitu kan. Di sini bisa di-sharing lagi kok bisa sih dari yang tadinya pendiem gak bisa sebetulnya ngomong di depan banyak orang malah jadi penyiar kok kondang bahkan menjadi MC kondang dan public speaker pula gitu. Terima kasih loh kalau dibilang kondang terima kasih. Terima kasih. Saya terima kasih. Ini adalah komplemen. Karena sebetulnya gini, dalam satu proses hidup itu gue belajar bahwa sebetulnya semua orang kita terlahir kita bisa bicara, bisa ngomong, bisa memberikan, menghasilkan bunyi-bunyian. even lo brojo dari kandungan orang ibunda lo aja, nyokap lo aja lo udah berkomunikasi jangan secara bentuk tangisan kan. Ya itu untuk komunikasi nunjukin bahwa eh gue hidup lo, gue sehat lo insya Allah gitu loh. Nah makin kita makin tumbuh dengan kebutuhan kita ya kita belajar bunyi-bunyian kita ada nadanya, ada artinya, ada kata-katanya segala macam. Pada saat gue masuk ke dunia broadcasting itu pun ya akhirnya gue belajar bahwa sebetulnya sih bukan masalah lo suka ngomong atau lo gak suka ngomong tapi asal lo mau berbagi. Lo mau berbagi, lo mau berempati, kemudian lo juga mau mengerti. Itu paling penting. Karena gini, buat apa lo dikasih waktu satu jam buat ngomong tapi pada saat lo yang lo ngomongin lo suka ngomong macam-macam ngomong tentang A, B, C segala macam tapi orang-orang malah gak dapat sesennya atau malah gak terhibur. Tapi ada ada momen di mana lo dikasih waktu cuma 15 menit lo ngomong sebetulnya tapi bisa ter-deliver message-nya dengan baik, tepat, efektif, dan efisien. Nah itu ada belajarnya kan. Jadi sebetulnya gini, pada saat lo mau-lo mau extrovert, mau introvert, kan itu nanti akan berkermin pada gaya lo ngomong sebetulnya. Sebagai penyiar, lo kan mengikuti aturan sebagai seorang profesional bekerja dimanapun juga ada S.O.P-nya, ada ada aturan lah dalam bekerja. Jadi oke imam ataupun siapa pun juga teman-teman lo setiap kali ngomong sepertinya waktu 2 menit. Nah mau secerewet apapun juga lo mau segaul apapun juga lo mau seextrovert apapun juga lo lo mesti ngomong 2 menit aja. Kalau nggak mau dia mesti belajar untuk mengambil kata-katanya dari yang semua yang pengen diomongin lo mesti belajar untuk menurunkan ego lo lo menggunakan pikiran lo logika lo untuk memilah-milah kata-katanya dari yang pengen harus sama eh yang lo pengen harus sama perlu mana yang kan lo ngomong-ngomongan manusia kan gitu kan gue gue pengen ini lo pengen tapi lo butuh nggak sebetulnya enggak sih gue pengen doang oke dari kebutuhan lo mana yang harus gitu kan ya harus mana lo kemenin lagi kebutuhan lo jadi harus jadi lo mengurangi level standar lo dari harus mana yang paling perlu jadi sama kayak ngomong lo kasih waktu 2 menit buat ngomong yang yang cerewet ngurangi kata-katanya yang mungkin pendiam lo mesti menantang diri lo untuk ngomong memenuhi kuota lo 2 menit ujung-ujungnya lo mau extrovert mau introvert omongan lo sama sama-sama katakanlah selama 2 menit selama 120 detik dengan hanya mungkin katakanlah 100 atau 120 kata sama aja ujung-ujungnya dari apa kata-kata yang lo sebutin itu kata-kata yang lo omongin seberapa besar impact yang lo bisa berikan pada orang yang denger jadi mau lo introvert maka extrovert lo mau cerewet pun oke yang cerewet tangannya lo sempatnya waktu 2 menit lo mesti rem dikit kalau yang pendiam tegwet lo mesti negas jadi kalau pekerjaan kan begitu kan bisa diatur managing managing all of all those things lagi itu jadi ya kalau lo gak bisa mengikuti aturan lo tidak bisa mengatur ego lo ataupun apapun keinginan lo ya lo gak akan bisa rupanya jadi ya gue bener-bener dilatih bagi penyiar itu ya siapapun bisa bicara siapapun bisa ngomong tapi bener-bener itu semuanya punya kemampuan kesempatan dan kemauan untuk berkomunikasi karena efektif efisien seperti itu bener banget karena kan ilmu maksud maksud aku disitu kan ada ilmunya juga ya mas kita berhadapan dengan lawan bicara seperti apa dan kalau ngomongin siaran dulu kan berarti mas imam benar ya radio pertamanya adalah prambors ya disana boleh cerita dong kalau misalkan sekarang kan mungkin ada juga nih yang lagi nonton penasaran dulu awalnya seorang imam Wibowo bisa jadi penyiar di prambors itu gimana itu kan radio nomor satu di ibu kota Jakarta ya buat anak muda ya waktu itu ya pada jamannya iya ya mungkin sampai sekarang juga masih kali tapi mungkin kita udah gak dengar karena udah bukan segmen kita gitu loh apa namanya dulu juga gak ada kali sebagai saya kayak sekedar seongok anak kuliah yang lagi mengurutkan kristi kebanyakan waktu kosongnya dan sebagian introvert kan tidak ada cuma dengar musik baca buku dengar radio di kamar di rumah di sekolah mulai pulang sekolah pulangnya yaudah pas satu menit gue udah radio radio perambos saat itu dan tiba-tiba radio perambos lagi membuka lowongan dan gue lagi juga banyak waktu santai pada saat gue bikin skripsi yaudah gue ngelamar dan pas ngelamar ya ya alhamdulillah saya terima and the rest is history lah setelah melalui berbagai macam tes-tes persaingan yaudah gue masih satu dari satu dari berapa ratus orang waktu itu gue inget banget ada satu dari enam ratus orang yang daftar angkatan gue sampai ujung-ujungnya yang punya kesempatan siaran itu cuma enam orang wow padahal mas imam sebelumnya gak pernah kepikiran jadi penggiar kan ya waktu itu cerita ya kita gak pernah jalan berarti kan kemarin-kemarin kita gak pernah tahu jalan hidup seseorang yang tadi mas imam kalau cerita di podcast adalah anak rohis terus ke anak broadcast gitu interesting sih ini kalau sekarang ada nonton juga dunianya kan beda ya dulu mas imam adalah dunia yang bisa bang jauh dari apa kepenyiaran terus tiba-tiba sekarang justru income-nya dari situ kalau sekarang ada yang nonton pengen tahu sebenarnya itu passion-nya mas imam atau gimana sih sampai akhirnya sekarang menjadi bisa dibilang income kamu mencari uang disini dari kamu MC atau siaran gitu ya sekali lagi memang gue itu pada awalnya memang tidak gak pernah kebayang sebagai cowok pendiam dan pemalu itu untuk bisa ngomong di depan umum banyak orang apalagi misalnya ngomong di depan radio aduh gak pernah kebayang sama sekali cuman gue orangnya suka berbagi gue suka gue suka orang serta dan gue serau untuk mengertiin orang karena gue pikir bahwa ya lo gimana caranya gimana caranya lo kalau lo pengen lo dengertiin sama orang lo mesti ngertiin orang itu dulu kan oke jadi gue punya pengen ngertiin orang kemudian pengen cerita orang karena dengan cerita orang kan lo menentukan wawasan juga dong dan juga kalau ditanyain gue kan cerita kalau gak ditanya gue diem nah dari situ akhirnya gue terbawa sebetulnya gue tuh pengen gue suka nulis akhirnya gue pengen mungkin gue jadi profesor cukup deh atau gue kerja di media tv atau apapun itu sebagai di belakang layar tulis konsep ngayalin itu ngayalin ini segala macam program segala macam kayak gitu awalnya tapi ya somehow ya kita hidup malah membuat gue memberikan kesempatan kepada gue untuk malah tampil di depan layarnya di depan mic nah at that moment gue rasa bahwa satu hal yang gue pelajari juga selain juga masalah komunikasi adalah bahwa apapun selama lo mencintai pekerjaan lo selama lo mau menjalani pekerjaan lo dengan masalah profesionalisme yang tinggi dan lo juga apa namanya lo pake hati kerjanya ya insya Allah when you love your job the money will follow that's simple that's the key juga ya mas ya that's the key maksudnya ya gue pernah ngerasain bahwa kerja awal-awal yang gaji gue sebelah anjid gaji gue cuman gue mau beli bensin juga mungkin gak cukup kali kayak gitu loh istilahnya kemudian mau gaul susah mau pergi segala macem sampai sekarang masih sih segala macem untuk berhemat tapi somehow ada momen dimana once you love your job dan kemudian kalau emang kemudian lo bekerja di satu institusi atau tempat yang juga menyenangkan ada ada hal-hal yang yang sekarang uang gak bisa dihitung kebahagiaan itu kan tidak hanya masalah tangible ya dalam bentuk benda dalam bentuk nominal itu uang kan tapi ada kebahagiaan itu juga dalam bentuk hal-hal yang yang tidak bisa tadi dia secara secara nominal lo punya ruang tempat kecil yang menyenangkan kayak keluarga teman yang asik tempat kerja juga yang men-support lo kemudian lo tenang berkerja di sana jadi lo gak berasa walaupun duit yang kecil tapi lo happy gitu loh and then habis itu kalau lo tetap konsisten di jalurnya keunggulan lo juga tetap mendalami segala macem ya ujung-ujungnya kan taknya lama kayak kalau kayak penyiar itu kan gak ada senori penyiar itu kan gak ada lo gak ada karirnya gak ada penyiar junior-senior gak ada istilahnya tapi sama makin lama makin lama orang yang kenal sama lo ya harga lo di luar akan lebih naik gitu aja sih oke jadi ada value dalam diri kita gitu ya mas maksudnya ya oke mas Imam tadi yang perlu gue notice adalah mas Imam gak akan ngomong kalau gak ditanya gitu nah apakah ini berhubungan dengan kalau seorang cewek gak ngasih kode sama lo gitu lo juga gak akan apa namanya merasa dia ada gitu gak sih itu membuat kamu masih single sampai hari ini oke gak juga sih justru kalau kalau nah kalau gue itu ngomong hanya kalau dibutuhkan oke part of having a very effective efficient communication lo bicara saat dibutuhkan lo bicara saat emang diperlukan jadi lo gak buang-buang tenaga gak buang-buang suara gak buang-buang nafas gitu loh ya kan nah sama aja once gue dibutuhkan untuk ngomong di panggung di depan mic mau on stage on stage mau off air mau on air segala macam yaudah tentang profesionalitas gue pasti gue mesti ngomong habis itu kan gue di hire juga gue dibayar ya gue dibayar mesti ngomong gue mesti kerja kerja gue udah ngomong ya gue ngomong itu karena gue dibutuhkan diharuskan dan diperlukan sama juga kayak nyari nyari pasangan nyari pasangan juga sama itu kan gak gue justru kalau ketemu cewek segala macam ya gue yang taking the first inisiatif for having a conversation karena emang ya oke ya justru kan itu juga itu adalah momen dimana gue butuh ngomong dan gue harus ngomong karena kalau gak ngomong lu gak akan tahu isi kepala dia isi hati dia dan dia juga gak akan tahu isi hati atau isi kepala gue jadi sama aja cuman kalau yang kalau yang saya profesional kan dapat duit ya tapi kalau dengan dengan cewek kan pengen dapat kebahagiaan dapat kepastian dapat komponen cuman itu kan resiko hidup yang tidak gak ada gak ada ilmunya gak ada gak ada gak ada gak ada kepastiannya jadi ya yang penting lo usah lo ngomong lo ketemu lo mendekatkan segala macem cuman hasilnya kan kita gak pernah tahu kan namanya aku udah ngomong feeling chemistry ya ya it's the mystery nah kan kita balik ke pembahasan malam ini nih mas lebih deg-degan mana sih ngomong di depan publik atau di depan tambatan hati mungkin mas Ibu kalau di depan publik kan ngadepin bisa ribuan orang gitu karena kalau tambatan hati kan hanya dia semata gitu pernah ngalamin gak kayak nervous atau deg-degan pertama kali kamu jatuh cinta terus akhirnya jadi knowing sendiri gitu depan dia oke mungkin gue menjawab pertanyaan pertama ya lebih deg-degan mana ngomong di depan publik atau di depan seorang yang gue gue taksir kayak gitu kan ya kalau kalau dari bebannya deg-degannya ya gue mesti akui emang lebih deg-degan ngomong di depan publik depan publik karena di depan publik karena dipertaruhkan once mau ngomong public speaking ataupun di depan orang itu banyak hal yang dipertaruhkan tidak hanya diri gue secara profesional persoalan di next gue tapi sih kan ada orang-orang di belakang gue seperti institusi yang dimana gue di di hire ataupun gue bekerja bener kemudian perasaan para penontonnya para audiensnya karena mereka harus terhibur atau harus rasa nyaman dengan seluruh bagian acara tersebut dan juga tim-tim tim-tim di belakang layar tim kreatif tim teknis segala macem karena ujung-ujungnya sebagai MC ataupun presenter dari semua hasil pekerjaan meeting berbulan-bulan tidak tidur kurang makan mungkin ada sakit tipis berantem sama klien ya kan tiba-tiba di hari hasil siapa yang ngebuka MC kalau gak ada MC gak kelar gak jadi acaranya so all those hard work kalau gak ada MC MC setelah ngomong aja kelar semua jadi bebannya lebih besar karena mempertaruhkan banyak hal seperti itu sedangkan kalau ngomong dengan seorang kawan taksir resiko cuma gue doang dan resikonya itu resikonya itu istilahnya apa ya kalau dengan klien apapun juga kalau lo salah-salah profesional lo kelar aja diomong sama orang jangan ya wak jangan jangan pakai imam lagi deh imam kalau di profesional sekali orang-orang ngomong kayak gitu besok-besoknya gue akan beragukan kemampuan gue oke karena yang ngomong adalah orang-orang yang profesional dan mereka tahu bagaimana buat acara ataupun event yang yang harusnya yang tepat tapi kalau ngomong sama makanya kalau gagal sama dia ya maksudnya ada cewek lain kemudian kalau cewek itu ngomong sama orang lain ya gue gak suka sama imam misalnya kayak gitu kan ya ya kalau suka atau gak suka selera kan it's very subjective gak objective mungkin emang gak ada keistrinya atau memang tiba-tiba level of interest berbeda jadi banyak hal yang secara personal masih bisa diaklumi dan namanya perasaan orang bilang perasaan harus dipaksain kan kita gak pernah tahu kita gak bisa nge-set kita bahkan ketemu dengan orang yang seperti apa di dunia ini jadi kalau ngomong sama saya malah deg-degannya ada lagi loh deg-degannya juga ada sih pasti kadang-kadang kalau One Slow punya ekspektasi itu yang bikin deg-degan kan iya-iya aduh ada ekspektasi aduh gue pengen di mata dia terlihat bagus gue pengen nanti sama dia berkambung gue pengen nanti sama dia bisa berlanjut lebih lama itu ekspektasi ekspektasi secara langsung memberikan pressure dalam sebuah proses komunikasi dantuk cewek jadi kalau sama aja kalau komunikasi komunikasi bisa efektif bisa asik kalau kedua belah pihaknya sama-sama mau terbuka untuk berbicara atau mendengarkan untuk memberi atau menerima pesan iya iya kan kalau secara dalam dunia profesional semua bisa di setting tuh iya benar beda ya iya itu di kalau ceweknya tiba-tiba ngomongnya sama gue gak nyambung jadi agak ragu-ragu sama gue bakal garing ngobrolannya ataupun tiba-tiba ceweknya seru banget tapi di mata gue kok sebetulnya ganggu ya gue juga jadi gak gak apa ya jadi gak tertarik juga untuk meneruskan obrolan tersebut gitu iya oke btw ini yang sudah join banyak banget mas imam yang nge-wave kita gak bisa sebutin satu-satu yang pasti tadi ada mbak Riani Mutiara terus juga ada mas Bobo Sulaiman pokoknya tadi yang sebelum-sebelumnya nge-wave selamat malam selamat datang di live IG podcast listen to my friend mas imam lagi sharing bareng nih waktu itu mas imam hadir di episode 12 episode listen to my friend yang belum dengerin cari aja di spotify mas imam cerita banyak di sana dan by the way kan mas imam juga punya podcast ya sama mbak Siska beker soko engkau gitu kan aku juga salah satu pendengar kamu juga di podcast itu ingat banget waktu itu mbak Siska pernah bilang imam tuh sebenernya aslinya jayus loh kayak gini-gini gitu bisa bang lawakan-lawakan yang menurut aku tuh nyambung sama mbak Siska atau waktu itu kamu dengan partner kamu siapalah gitu maksudnya lebih angel menjadi orang yang lebih bisa melucu atau jayus istilahnya apakah itu dilakukan oleh kamu dengan lawan bicara yang menurut kamu ini kayaknya lebih sefrekuensi sama gue atau memang pribadi kamu aslinya begitu sih by the way gue gak pernah menganggap diri gue lucu atau suka suka bercanda ya suka bercanda kan itu buat diri kita lebih santai ya tapi kalau gue lucu sehingga lucu itu hanya efek dari keadaan yang lagi pas aja gitu loh kayak pas Siska juga orangnya Siska itu juga yang ropot orangnya sebetulnya jadi gue sama dia bisa ketemu nyambung sama-sama ropotnya kalau ada pengertiannya kemudian juga kalau namanya ngelucu ada orang yang emang bisa ngelucu mau apapun kondisinya dia bisa ngelucu ada di setiap geng kita atau komunitas pasti ada bagian kalau kedua orang teman emang joker aja dia suka ngelucu suka orang yang emang cuawan pasti ada nah kalau justru gue yang pendiem gue diem aja gitu tapi kalau emang ada keadaan yang membuat gue bisa nimpalin gue bisa respon ada satu hal yang gue pikir nih kalau gue omongin juga bakal seru nih gue baru nimpalin tapi gue gak pernah punya inisiatif untuk ngelucu karena kalau lo gak yakin lo gak lucu gak usah coba ngelucu deh nanti jatuhnya garing biarkan kelucuan itu terjadi karena memang lo dapat dipancing sama pasangan lo pasangan lo sama pasangan bicara atau lawan bicara atau ataupun juga atau memang sesuatu hal yang emang lo lo tahu emang lo alami lo pikir tuh lucu emang ngelayak lo ngomongin kan lucu tapi kalau lo ngomongin lain lo gak bakal lucu jadi ya gue sih gak kalau jahit ya mungkin gak apa-apa karena gue pikir yaudah emang gue suka garing yaudahlah tapi selama kadang-kadang satu hal yang membuat lo juga bisa menjadi berbicara dengan enak dengan lancar adalah seberapa besar diri lo bisa menerima kritik kritikan atau masuk ke orang lain ya kan kalau tiba-tiba lo punya ego gue pengen ngomong tapi jangan kritik gue selar lo gak akan bisa membuat komunikasi yang dua arah yang asik itu kayak diktator ya kan jadi kalau gue sih gue bilang ya lo mau ngomong gue jayus mau ngebully gue mau mau ngedikin gue gak lucu atau gimana ya gak apa-apa juga I think I'm secure enough disantai aja tapi tergantung sih kalau gue mesti tahu juga lo ngobrol sama siapa kalau dengan teman-teman deket yang udah tahu lo dari jaman dulu udah deket banget ya lo celah-celah gak apa-apa kadang-kadang yang kelucuan itu bisa terjadi karena adanya ketidaklucuan once lo pengen ngelucu kemudian gak lucu tapi kalau ngomong sama teman-teman yang udah kenal banget jadinya malah yang ketidaklucuan itu jadi lucu karena lo digedekin gak lucu lo nyet jadi haaah ketawa-tawa gitu kalau tiba-tiba lo di di lingkungan yang sebetulnya lo gak deket-deket banget lo mau cuman ngelucu sebenarnya gak lucu orang lain juga agak kurang nyaman dulu gue mau nyela atau enggak ya gue ngomong apa ya gue respon apa ya kan gue gak tau deket-deket orang jadinya jadi garing jadi kalau mau ngelucu make sure lo nyaman ataupun deket banget sama lawan bicara lo kalau gak deket-deket banget lo main aman aja deh apaya gue bakal orang kayak gue ya ngelucu gue gak bisa ngelucu aja bicara tentang kenyamanan balik lagi nih ke soal kita ngomongin pasangan yang bikin mas Imam Wibowo itu nyaman itu ada kriteria khusus gak sih kan kalau di podcast waktu itu gue pernah nanya ya pernah nanya ya untuk status masalah gak sih jadi ini buat teman-teman yang lagi nonton mas Imam di podcast bilang untuk status katanya masalah yang penting selama komunikasi itu berjalan dengan baik nah sekarang kenyamanan sendiri nih kan kedua belah pihak dong harus sama-sama nyaman versi nyaman seorang Imam Wibowo terhadap perempuan yang akan dijadikan sebagai tambatan hati itu kayak gimana sih yang nyaman ya oke yang pertama gue laki-laki gue gak mau nafik visual itu penting jadi yang penting yang pertama enak di mata yang pertama yang pertama enak di mata dulu enak di mata kategori enak di mata versi Imam kan kayak gimana tipunya apakah yang tinggi langsing atau gimana bicara fisik ya bicara fisik berarti kan orang-orang fisik dulu kan ya 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 nyaman di mata gimana ya aduh tuh sedikit subjektif gue bingung kalau ngomong cakep cakep atau enggak kan relatif ya kemudian kemudian dia tahu dia tahu how to present herself di depan umum di depan orang sokapun juga mau temen mau kerja secara profesional mau perjauhan dia cukup pintar dan dan sekarang bagaimana 怎么 present herself dengan cara yang berguna jadi kalau dia pergi ngopi-ngopi atau pergi kabaran dia ada meeting atau teman-teman segala macam dia tahu how to present dia ada dari cara sendek dari cara dia dan dan lu ketahuan so for impression penting lu tantean itu penting lu pakai baju apa pakai sepatu apa dan lu kayak gimana segala macam perempuan ketahuan banget oh ini perempuan perempuan yang cuek, atau perempuan yang bodo amat, perempuan yang terlalu high maintenance, atau perempuan yang dia cukup simple, sederhana, macam-macam. Nah, itu tuh yang bisa mementuhkan nyamannya di mata seseorang kayak gimana. Seperti gue juga, ada beberapa detail yang kalau sampai depan gue, oke, di mata gue nyaman nih. Dan itu baru dari... Itu tuh kalau kayak di kail pancingan tuh kayak hook-nya aja, kayak kail-nya aja kan. Iya. Once nyaman di mata, gue udah kena hook-nya, oke, let's go to the next level, yaitu ngobrol. Nah, gue yang bikin, gue bakal tetap nyaman gak secara pikiran dulu. Nyambung, gitu loh. Nyaman di mata, oke. Nyaman di kepala, tapi nyambung, seksokannya, enak, segala macem. Next level-nya baru kira kulit-kulit tuh seberapa nyaman di hati, apakah menterinya dapat atau enggak. Karena kalau cuma nyaman di mata, kalau cuma nyaman di mata, bentuknya di level pertama, nyaman di mata doang, terus bagi lalaki, kan mikir fisik doang, mikirnya jorok doang. Ya, lupu-lupuannya lumayan, segala gitu loh. Sudah lah, kayak om pikiran lagi. Tapi kalau sudah nyaman di mata, nyaman di mata, nyaman di pikiran, bentuknya di satu doang, jadi teman doang. Tapi kalau sudah nyaman di mata, nyaman di pikiran, nyamannya di hati, nah, itu bisa memberikan satu, satu peluang yang lebih positif untuk lebih dari sekedar teman saja. Oke. Tapi pernah ketemu enggak rekan kerja yang menurut kamu itu bukan hanya sekedar rekan kerja, tapi ini kayaknya nyaman juga nih buat di hati gue karena saking seringnya kerja bareng mungkin atau mungkin apa, apa maksimum bedain antara ya teman kerja, teman kerja buat urusan hati gue, hati gue. Maksudnya ada, ini enggak sih di, apa namanya, di blok-blokin sendiri gitu loh. Bicara tentang profesionalan gitu ya. Sejauh ini sih, kalau rekan kerja, mentoknya cuma sampai kalau enggak nyaman di mata atau enggak nyaman di pikiran. Udah. gue selalu bilang, gue selalu bilang, enggak tahu kenapa ya, ya alhamdulillah gue merasa justru, ini dari kacamata gue, ini pesudut pandang gue, mungkin berbeda dari teman-teman yang lainnya. Gue merasa bersyukur selama ini kalau gue ketemu dengan teman kerja gue, sering benar-benar profesional. Jadi, oh, ada kerja gue ini cakep nih. Oh, cakep. Kadang-kadang kalau yang esit, kadang-kadang perempuan bisa cakep dong, kadang-kadang ya. Sering kali malahan. karena kan berjualan juga kan sebagai, sebagai, apa, sebagai kejangan. Iya dong, tampilan penting. Waduh, cakep nih ya pas. Oke, cakep. Oke, tapi pas kita di panggung, kita nyambung. Ya, karena di panggung kan masih dipaksain untuk nyambung dong. secara profesional. Tapi pas di best page, pas ngobrol pribadi, oke, nggak nyambung. Ya, udah lah, saya dipaksain. Ya, kalau gue selalu bilang bahwa semua partner-partner siaran gue, dari dulu sampai sekarang, adalah tipe cewek yang gue cari secara pemikiran. Oke. Tapi secara, secara, secara mata, secara hati, kita nggak nyampe sama gitu. Tapi kalau secara pikiran, kita bisa ngobrol, kemudian kita bisa bertengah pikiran, kita bisa bertah kerja bareng-bareng. Gue bisa respect sama dia, and the other way around, juga in return, dia juga bisa respect sama gue. Tapi kalau omongnya, belah, mam, lo kok nggak mau deket sama si partner siaran lo gitu kan? Oh, si X, ya iya. Yang pertama, dia bukan tipe gue. Si, dari mata ya. Dia bukan tipe gue. Tapi, kalau ngobrol secara profesional, dia tipe gue banget secara otaknya. Kayak gitu. Ada yang bilang, mam, itu yang partner si Z gitu kan? Oke tuh. Oke, lo nyambung banget, lo kayak cocok banget. Iya. Secara mata, tipe gue. Secara pemikiran, tipe gue. Tapi nggak ada kemestrinya. Nggak bisa dipaksain. Oke. Berarti, iya, bisa dibilang, sulit lah ya, untuk Mas Imam, menyatukan itu semua kan, dari mulai, tadi, chemistri khususnya gitu kan, di chemistri itu, lebih paling-paling tinggi gitu kan, untuk apa, memangnya, mendapatkan pasangan itu. Gitu. Nah, sekarang kalau, oke. Nah, sekarang kan udah banyak yang join juga nih, Mas Imam. Kalau misalkan yang lagi pada nonton nih, masih ter, apa, ter, apa, bisa bilang mentok lah, untuk menghadapi, ngomong di banyak orang, di depan banyak orang. Kayak sekarang kan udah eranya digital, orang-orang juga, semua serba zoom meeting lah, bahkan ada live IG juga yang lakukan mungkin sama teman-teman. Kan suka, balik lagi nih ya, mentoknya adalah, kita mau ngomongin apa, khususnya kita kan virtual, gak, gak, gak ketemu langsung ya, kayak aku sama Mas Imam aja kan, ya, gue gak tau apa yang Mas Imam melakukan sebelumnya, atau rasakan di sana, pun juga dengan gue di sini. Jujur aja gue agak-agak sedikit noise, karena ada anak gue juga di sini gitu kan. kembali lagi, ada gak sih, tips atau trik ya, ketika kita melakukan lawan bicara, let's say, berhubungan by virtual, kayak gini, yang ini berhubungan dengan job desknya Mas Imam, sebagai public speaker, supaya lawan bicara kita di virtual, let's say teman-teman yang suka zoom meeting juga gitu kan, itu bisa nyabung, atau sefrekuensi, seperti kita bertemu secara langsung gitu. Oke, kalau zaman sekarang emang, ngomong soal proses komunikasi kan, juga lebih menantang dengan era digital, ataupun terpaksa kita digital, gara-gara pandemi ini. Benar. Ada satu, gue belajar kan, sis gue juga fasilitator di talking ya, itu juga, satu hal yang gue belajar di sana juga, adalah sekarang kita kayak, komunikasi itu udah ada kayak satu istilah baru, namanya, digital, yaitu, digital itu adalah physical digital. Physical digital? Oke, apa itu? Namanya, digital, alias, physical digital. Oke, physical digital. Jadi ya, emang basically, gimana caranya kita, mempresentasikan diri kita, in person, tapi lewat virtual, ataupun lewat digital tool. Karena memang pasti udah gede banget, karena pertama, masalah koneksi itu, masalah mendasar banget. Masalah koneksi. Jadi mau gak mau, kita udah nyiapin mental kita, bawa, kita mau zoom, mau IG live, ataupun mau team, segala macam, apapun, kita udah nyiapin mental, bawa kita sabar. Benar. Oke. Sabar. Berarti, sabar, itu, balik lagi ke, apa, physical digital ini, sabar, sama dong ya, kayak real, real life ya. Oke. Ya, kalau real life itu, kita bisa, tekstokannya lebih, 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 lebih organik, lebih instant, karena dia di depan kita, benar. Kita lihat langsung, real time, eye to eye ya, eye contact ya mas. Eye contact, body language ya, tangannya kemana, matanya kemana kita loh. Kalau ini, kita hanya terbatas nih, kayak pas foto doang nih, cuma segini kan, kita ngelaki kita kemana, tangan kita mau ngapain, segala macam, makanya kadang-kadang, kadang-kadang kali, gue bilang, kalau bisa ngobrol tuh, tangan bisa ikut juga, karena nunjukin bahwa, itu lah. Pertama, siapa yang main tambah, lo sabar, kedua, tunjukin antusiasma lo, dengan cara, body language, sama-sama sangat terbatas ya, body language, mana bisa, mata, lo tau bahwa mata lo, liat ke screen mulu ya, itu, pegel loh, sebetulnya pegel, tapi mau gak mau, lo bisa liat ke mata lo, liat langsung, liat screen, liat screen, ataupun liat satu titik doang, dimana ada kamera di handphone, kemudian juga gunakan tangan, untuk ngobrol, sebisa mungkin, dimanfaatkan aja, walaupun, tapi jangan sampai-sampai, nusukin muka kayak gini ya, tapi, tunjukin, ada, tunjukin bahwa, lo tuh manusia bener tuh, ada tangannya, ada senyuman dipakai, kalau tiba-tiba, lo lagi ngomong, coba, untuk tambahin dikit senyuman, jadi yang pasti adalah, pada saat mau kayak, digital meeting kayak gini, lo pasti udah tau bahwa, lo apa yang lo ngomongin, bikin pointers, jadi pada saat kita ngobrol pun, oke, kita akan ngobrol, ini, gue tau, gak blanky gitu loh, jadi, insya Allah lebih, lebih terjaga, karena kita udah akan terganggu, dengan masalah, teknis, dan juga masalah, kebatasan secara fisik, jangan lagi, ditambah dengan gangguan, kita gak tau, apa tema, ataupun topik, ataupun materi obrol kita, jadi emang, mesti ditentuin tuh, kita ngomongin apa, kayak sekarang, ya lo udah, ngecek dari, ini kayak, kayak Kimi juga udah ngecek dari gue, dari beberapa tahun sebelumnya, nge-ingetin, ngasih reminder, kemudian ngasih script, ngasih pointers-pointers, bahwa kan ngomongin ini, mana yang lebih susah, ngomongin depan publik, atau depan gebetan, atau depan talon pahalangan, itu udah, udah memberikan satu, udah memberikan satu, guidance, bahwa gue oke, berarti ngomong gue, internal speaking, atau personal speaking, gitu loh, jadi ya, gue, dan lo, lo nya pun, ataupun gue yang memberikan pertanyaan, pun juga, kita mesti, kita mesti, apa istilahnya, kita mesti konsekuen, kita jangan bela-bela kemana-mana, tetap fokus, pada yang, yang kita berolin, jadi ya, oke, orang yang gak denger pun, pada saat dia, matching up, terlambat, dia gak ketika jauh, karena masih dalam satu lingkaran, tapi satu area yang sama, oke, ya, jadi, apa namanya, Mas Imam tadi sudah sharing banyak juga, ini sebenarnya satu ilmu loh Mas, kalau dibilangin, eh, kalau dibilangin, kalau dibilang ilmu public speaking, malam hari ini nih, di-sharing oleh sekelas public speaker, Imam Wibowo gitu kan, oke, sekarang, kita kan mau, beberapa menit lagi waktunya nih Mas, Imam, kalau ada yang lagi nonton nih, kembali lagi ke pembahasan malam hari ini, dia masih deg-degan nih, untuk ngomong di depan banyak orang gitu kan, basicnya gak punya ilmu komunikasi sama sekali, tapi pengen punya skill, khususnya sekarang kan, orang harus banting setir ya, siapa tahu dengan banyak, bicara banyak, apa, dengan bisa bicara skill, tertentu di depan banyak orang, dia bisa dapat income, atau rezeki gitu, nah, kalau misalkan, balik lagi ke public speaking itu, harus sekolah gak sih Mas, idealnya, atau yaudah, belajar otodidak aja, by the way. Sekali lagi bahwa, semua orang punya kemampuan, untuk berbicara, untuk berkomunikasi, kemudian, kalau lo berada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang pas, lo langsung, lo gak mendapatkan ilmu-ilmu, soal komunikasi, karena, zaman sekarang, apapun posisi lo, apapun bidang kerja lo, komunikasi penting, karena, kalau gak ada komunikasi yang tepat, yang benar, yang efisien, efektif, yang sesuai dengan skill, ataupun, profisi kita, semua, pesen-pesen yang ada, ataupun instruksi, ataupun arahan, gak akan tersalurkan, terkampaikan dengan benar, ataupun tepat, tidak semua instruksi itu, lewat memo, lewat email, lewat whatsapp, enggak kan, ada yang mesti diomongin langsung, di-share langsung, tidak insta pribadi, tapi juga bisa dengan, orang banyak, nah, supaya membuat, skill komunikasi kita, kalau yang memang, ada kebutuhan, untuk lebih naik, kelasnya, might as well, gue, sarankan, untuk belajar, nambah ilmu, pertama gini, karena gini, yang selalu gue ingat bahwa, life, is a process, of never ending, learning, hidup itu, adalah proses, belajar, baru dari, kecil sampai lo mati, itu lo mesti belajar, karena once you stop belajar, lo stop berkembang, dan lo gak akan maju, ya kan, jadi, sebetulnya sampai kapanpun juga, apa profesinya, even lo udah jadi bos pun, kadang-kadang lo ngambil, training apa, atau lo dapet ilmu apa, lo belajar apa, lo ngomong sama temen pun, juga kalau lo temennya benar, temennya tepat, lo juga belajar pengalaman, dari hidup dia kan, jadi, kalau memang, lo pengen menambah skill, kemampuan komunikasi lo, dan lo yakin, kayaknya ini bisa makin menambah, strength gue, skill gue, dalam pekerjaan gue, ambil kelas, atau ambil training, mau training, mau short training, atau, yang long training, tergantung kebutuhan ya, kalau gue kan emang kebutuhan, karena gue kerja di dunia media, di broadcasting, mau gak mau, ya, gue kerja, gue plus main-main, gue plus sekolah, jadi ya, gue itu diam, sebenarnya balik, kayak yang gue omongin tadi, di awal, bahwa, semua orang bisa berkomunikasi, tapi, tapi tidak semua orang punya, kemauan, kemampuan, dan kesempatan, nah, gue yang beruntung, gue yang gak ada niatan, jadi orang soal, tapi gue punya kesempatan, gue punya kesempatan, dan gue punya kemauan, untuk belajar, dan Alhamdulillah, gue juga punya kemampuan, udah, kayak gitu loh, nah, yang buat, kemampuannya, masih pengen di upgrade, dan punya kemauan, mendingan cari kesempatan, ikutan training, atau belajar, nambah ilmu, apapun bentuknya, kayak gitu, kalau lo, lo pengen menaikkan, menambah lagi, skill komunikasi, karena pasti, dalam semua profesi pun, apapun profesinya, pasti ada, poin-poin skill, dalam bidang masing-masing, yang mesti di upgrade, kan, benar, benar banget, ya, termasuk ya, kalau butuhnya komunikasi, ya, mendingan belajar, belajar, atau juga insya Allah, komunikasi kok belajar, belajar menyelamatkan kok, benar, kita selesai, ada Kak Steny Agustaf, hai Kak Steny Agustaf, sudah join malam hari ini, bersama kita, salah satu, apa namanya, public speaker yang keren juga nih, Mas Imam, kita terakhir deh, kalau misalkan sekarang, ini kan tujuan podcast, listen to Kime FM, is all about single factor, ingin support ya, para viewers, dan juga listeners, seperti itu di podcast, bahwa sebagai single factor, kita berhak sukses dan bahagia, salah satunya, Mas Imam adalah, public speaker single mind, yang bisa dibilang, sukses dan bahagia juga, dengan single life-nya, untuk teman-teman yang malam hari ini, masih single, kalau misalkan, masih mentok dengan karirnya, atau masih, terbawa dengan omongan orang lain, apa yang disampaikan, supaya bisa, ya, nggak harus kayak Mas Imam sih, tapi at least, enjoy being a single, dan sukses, gitu. oke, kalau gue sih, gue, gue sih apa adanya, misalnya gue, gue nggak mau nge-flick, gue sudah jujur, gue gak enjoy being single, karena, cara, cara manusia, cara, apa ya, manusia itu kan diciptakan, berpasangan-pasangan kan, bener, iya kan, iya kan, tapi, sementara waktu, gue belum ketemu, dengan pasangan gue, dan, banget gitu loh, jadi kalau bilang, lo enjoy, lo enjoy gak being single, gue gak enjoy, tapi, gue mensyukuri momen ini, mungkin, kalau lo, lo enjoy positif, gue gak enjoy, tapi mungkin ini rezeki gue, saat ini, masih kayak gini rezeki gue, lo gak bisa mengesain, untuk, ya, kalau rezeki, atau, jodoh mati, kan lo gak pernah tau kan, itu misteri dari, yang di atas gitu loh, jadi, gue gak enjoy, tapi mau gak mau, gue mesti menikmati, dan gue mesti, menikmati, gue mesti mensyukuri, dan bagaimana caranya, gue bisa menikmati momen ini, supaya gue tidak malah, jadi lebih pikirnya negatif, dan, membuat gue, jadi malah, lebih menikmati hidup, mensyukuri hidup gitu loh, jadi, gue bilang, lo syukuri dulu, mungkin kalau dengan lo single ini, berarti lo punya, berarti lo diberikan kesempatan lagi, lain untuk mungkin lebih fokus, sama pekerjaan lo, fokus sama temen-temen, fokus sama keluarga, dan kita gak pernah tahu, namanya rezeki, jodoh, kan, bisa datang dari mana aja kan, mungkin saat lo fokus sama pekerjaan, jodoh lo disitu, fokus sama keluarga, tiba-tiba ada temen-temen keluarga, yang, membawakan jodoh lo ke, membawakan jodoh itu ke lo, mendekatkan jodohnya, atau lo fokus sama temen-temen, tiba-tiba temen-temen lo, ada temen-temen lain, yang bisa dikenalin, we never know, jadi yang penting lo usaha, tapi yang penting, jangan pernah berhenti usaha sih, selama lo masih pengen mencari pasangan, lo tetap usaha, kemudian lo menikmati momen ini, menikmati, tapi jangan sampai lo terlena, kan, kalau terlena, nanti ke-15an ya, istilahnya gini, lo kayak lo main, main surfing, surfing, ya, main apa, sorry, surfing, 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 di laut gitu, di ombak gitu kan, itu kan, butuh latihan, itu gak gampang ya, dan paling gampang, untuk bisa surfing dengan enak, adalah, you ride the wave, lo ikutin ombaknya, jangan di lapang, ombaknya, oh, oke, you go with the flow aja, nikmati alur hidup lo, tapi, lo tetap awas tuh, kalau, kalau main surfing, tapi cuma menikmati ombaknya, tapi gak awas, gak hati-hati, lo gak, bisa kecebur, bisa jatuh, gak lama berdiri, segala-lama, di papan ya kan, nah, you enjoy the flow, enjoy the moment, ride the flow, tapi sambil melihat kiri-kanan, tetap aja gitu, ya, gue menikmati, gue bisa ngopi-ngopi sendiri, tapi, sambil ngopi-ngopi, matahal lo kemana-mana, cari apa, maka ada opportunity, seperti itu, istilahnya kayak seperti itu, lo kerja, lo MC, ataupun kerja dimanapun, bidang lo, tapi ya, membuka diri lo, untuk bersimpulat rahmi, dan orang-orang, yang baru, gitu loh, kalau lo masih pengen usaha mencari ya, tapi kalau gak pengen, tapi kalau udah capek, atau masalah, aduh, gue malah, udah penuh sasa, ya, it's your choice in life, tapi kalau, gue harusnya mikir bahwa, kalau lo masih pengen, kencari pasangan, ya usaha terus aja, jangan dibawa ngoyok, jangan ada yang komplain, mendingan komplain kayak gue, dibikin fan aja, lo orang-orang mau bully, buat kelamaan joblo, segala macam pun, yaudah fine aja, gue anggap, bully-an mereka, ini bully, kalau teman-teman yang ngebully, supposed to bully-bully, yang menyenangkan ya, jadi jangan dianggap bully, itu istilahnya negatif banget, ngepikir, gue anggap, yang selalu bedekin gue, atau misalkan, mencadain gue, gue anggap ya, gue anggap tuh doanya mereka deh, karena gue yakin mereka tuh, bentuk perhatian, gak pengen ngeliat gue, kelamaan single gitu. Wow, itu dia tuh. Memotivasi gue, ayo mam, capek kan lo, kalau lo bedekin, dari pasangan, oke bro, oke bro, oke sih. Iya, itu bisa jadi dirasain juga, masing-masing sama teman-teman, masih single gitu kan, mendapatkan bully-an, atau social judgment, lo masih single lah, belum married lah, belum ada jodohnya, padahal ya, kita juga gak pernah berhenti berusaha, untuk mendapatkan pasangan itu, beneran. Ya oke, kalau gitu mudah-mudahan aja. Gapang semua yang kita lakuin, kita posting kan. Bener, oke, itu penting, jadi maksudnya, kita gak harus mendapatkan, pengakuan sosial juga, dengan apa yang kita lakukan, sebetulnya. Iya, gitu. Wah, mas Imam Wibowo, berarti bener-bener, seorang fabrik speaker single man, yang, seperti aku bilang tadi kan, di awal, udah ganteng pula, gitu kan, masih, masih banyak jobnya, kondang lah, gitu kan. Mudah-mudahan, teman-teman yang, nonton malam hari ini, mendapatkan, advice dan input yang baik, dari seorang Imam Wibowo, dan untuk Mas Imam, juga jaga kesehatan, kamu banyak jobnya, jangan lupa, untuk, tetap protokol kesehatan, dilakukan, dan semoga, lekas ketemu, siapa sih, pendampingnya, Imam Wibowo nanti, gitu kan. Kaling mendoakan aja, Imam ya, kaling mendoakan, Imam jodohnya baik-baik, saling support. Thank you, buat menjadi support sistem, malam hari ini, Mas Imam Wibowo, kalau gitu, sekali lagi, thank you banget, dan juga terima kasih, buat kamu yang sudah nyimak, live IG podcast, listen to Kimia Prime, di channel, atlisten to Kimia Prime, kita ketemu lagi, ragu depan, bersama para narasumber, yang sukses di bidangnya, kalau gitu, stay safe everyone, selamat malam, Mati, selamat istirahat, bye. Bye.